Halo semuanya kembali lagi di channel youtube ladang sosmed di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman cara mengembalikan video tidak tertarik di tiktok nah seperti biasa sebelum masuk ke tutorialnya jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe dulu channel youtube ini dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat update terbaru dari channel youtube ladang sosmed baik kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya nah oke teman-teman jadi di tiktok ini kita bisa menghilangkan video yang tidak kita sukai atau kita tidak tertarik dengan cara kita tambahkan ke tidak tertarik ini teman-teman nah bagaimana caranya supaya kita bisa mengembalikan video yang tidak tertarik tadi yang sudah kita hilangkan tadi caranya kita masuk saja ke profil lalu di profil kita masuk ke garis 3 pojok kanan atas setelah itu kita pilih pengaturan dan privasi lalu kita scroll di bagian konten dan tampilan nah disini ada pusat aktivitas ya teman-teman ini langsung saja kita klik kemudian kita masuk di riwayat tontonan nah maka video-video yang kita tambahkan ke tidak tertarik tadi sudah kita hilangkan tadi tetap akan muncul disini teman-teman nah ini saya contohkan dulu ya teman-teman coba saya tambahkan ini nah saya coba tambahkan ini ya teman-teman ini saya klik tidak tertarik nah ini sudah hilang di branda saya kalau kita lihat disini di bagian riwayat tontonan juga akan tetap teman-teman muncul nah ini ya teman-teman tetap muncul disini padahal tadi sudah kita hilangkan dari branda tiktok kita nah dan kita tonton ulang seperti ini ini akan mengembalikan videonya teman-teman jadi nanti bisa jadi videonya ini akan muncul lagi di branda tiktok kita apalagi kalau disini kita love teman-teman kita beri like nah biasanya akan muncul lagi di branda tiktok kita nah jadi seperti itu ya teman-teman caranya untuk mengembalikan video yang tidak tertarik di tiktok cukup sekian dulu tutorial di video kali ini semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba selamat menikmati